Baik berkesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita Yaitu kita akan membuat sub menu atau menu drop down dengan powerpoint Drop down yaitu menu yang memiliki sub menu di dalamnya Dan ini sangat berguna ketika kita hendak membuat sebuah aplikasi menggunakan powerpoint Nah ini biasanya digunakan untuk membuat media pembelajaran Oleh karena silahkan teman-teman ikuti tahap demi tahap insya Allah teman-teman akan bisa Siap? Yuk kita praktek Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!